Kembali lagi di Breaking News Berita 1 TV, pemirsa kita saksikan kondisi terkini di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kita langsung terhubung dengan reporter Glenn Joshua dan juru kamera Rio Cornelianto. Glenn Joshua, bagaimana situasi terkini di sana, Glenn? Rolando dan juga pemirsa, saat ini saya masih berada di jalan Fakrudin, tepatnya di pertigaan antara Fakrudin, K.I. Haji Mas Mansur dan juga Jalan Cindeng Timur. Dan saat ini seperti Anda bisa lihat kondisinya bahwa saat ini pihak dari kepolisian masih bersiaga untuk bisa memukul mundur dari masa aksi yang masih bertahan di arah ataupun jalan K.I. Haji Mas Mansur mengarah ke Cindeng Timur. Dan kita akan mencoba untuk bisa lebih dekat, untuk bisa melihat kondisi terkini, dikarenakan dari tadi, pelemparan batu dan juga petasan dan juga kembang api masih dilakukan oleh pihak dari Mas Aksi kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian pun membalasnya dengan menembakkan peluru kosong di mana penembakan peluru kosong ini menjadi salah satu hal ataupun penindakan yang dilakukan jika memang ada kerihuan atau kericuhan yang terjadi salah satunya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Dan kami dapat melaporkan bahwa jalan Fakrudin ini dan juga K.I. Haji Mas Mansur sudah ditutup sejak semalam di mana kami melihat bahwa ada pagar betis yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dari sehingga kendaraan dari arah Abdul Muis maupun dari arah Kebon Sirih ini tidak bisa berbelok ke arah Fakrudin menuju ke K.I. Haji Mas Mansur. Jadi seperti Anda bisa lihat di layar kaca Anda bahwa di pertigaan ini tepat di jalan keluar jalan Fakrudin jika berbelok ke kanan adalah ke arah Cining Timur dan belok ke kiri adalah Jalan Sudirman disinilah tempat dari tadi pelemparan-pelemparan batu yang bisa Anda saksikan saat ini masih dilakukan oleh Mas Aksi. Dan tampak saat ini pihak dari kepolisian pun sudah mulai merangkak maju untuk bisa menghalau ataupun memukul mundur masa aksi yang dari tadi bertahan di Jalan K.I. Haji Mas Mansur dan juga di Ruko-Ruko yang tepat berada di seberang sana. Dan tampak satu buah water cannon pun disiagakan di mana water cannon ini akan digunakan jika nantinya ataupun tadi sudah beberapa kali digunakan ketika masa aksi ini menyerang ataupun menyerbu ke arah personil. Dan memang sejauh ini cukup efektif dikarenakan langkah-langkah ini setidaknya bisa meredam pelemparan-pelemparan dari bebatuan dan juga kembang api yang dilakukan oleh masa aksi di mana memang sejumlah oknum ini terlihat melemparkan batuan-batuan jika Anda bisa lihat di bawah sini ataupun di sepanjang jalan dari Farudin-Fakrudin ini bahwa banyak sekali bebatuan dan juga pecahan-pecahan beling botol dan juga kayu-kayu yang dilemparkan dari arah oknum-oknum di jalan Kiai Haji Mas Mancur ke arah polisi ini. Dan tadi kami sempat melihat sejumlah warga pun mencoba untuk bisa menenangkan kedua belah pihak agar kondisi ini dapat bisa deredam dikarenakan kita ketahui bahwa hari ini adalah hari Rabu yang di mana ada sejumlah masyarakat ini yang pergi bekerja lalu juga beraktivitas ataupun melakukan aktivitasnya yang berada di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat ini sehingga dengan kondisi ini memang sedikit merugikan warga yang berada di lokasi ini dikarenakan saat ini pihak kepolisian pun belum dapat meredam masa aksi namun mereka saat ini masih bertahan dengan menggunakan tameng dan tadi jika Anda mendengar suara-suara tembakan yang dilepaskan oleh pihak kepolisian harus kami jelaskan bahwa peluru yang digunakan oleh pihak kepolisian tersebut adalah peluru kosong dikarenakan hal tersebut memang sudah diarahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Dito Karnavian yang di mana mengatakan bahwa pengamanan dari maksa aksi 22 Mei pada hari ini tidak akan menggunakan senjata api dan juga peluru tajam melainkan hanya menggunakan tameng, gas air mata yang juga tadi sudah digunakan sehingga jika Anda melihat wajah saya ini dioleskan odol ini memang dikarenakan kami dapat merasakan di lokasi ini bahwa mata kami sangat perih dikarenakan ada sejumlah gas air mata yang ditembakkan oleh pihak kepolisian ke arah masa aksi dan memang kita akan melihatkan kepada Anda di seberang sana tempatnya di jalan KI Haji Mas Mansur menuju ke arah Cindeng Barat di mana masa aksi sejak kurang lebih pukul 5 dini hari tadi bertahan di lokasi tersebut di mana kami juga dapat melaporkan bahwa sejumlah atau mayoritas dari masa aksi ini adalah anak-anak muda yang tadi melakukan provokasi namun saat ini tampak jika Anda bisa lihat di pagar sana ada sejumlah warga ataupun masa aksi yang sudah melambaikan tangan agar tidak ada lagi baik itu petasan maupun tampak petasan kembali diarahkan ke arah pihak dari kepolisian yang saat ini masih melakukan pertahanan di jalan Fakrudin ini di mana dari arah KI Haji Mas Mansur ataupun dari arah KI Haji Mas Mansur ke arah Sudirman ini tampak ada pelamparan batu yang kembali dilakukan oleh sejumlah oknum yang dibalas oleh tembakan dari air mata ke arah dari masa aksi tersebut untuk bisa memukul mundur dan juga memecah perkumpulan ataupun masa yang berkumpul di lokasi tersebut seperti Anda bisa lihat ini adalah kondisi peti kini dari Jalan Fakrudin di mana petasan atau kembang api ini terus ditembakan oleh pihak masa aksi ke arah pihak kepolisian dan kami juga tadi melihat ada sejumlah kekayu-kayu dan juga sejumlah bahan yang dibakar oleh pihak dari masa aksi sehingga tadi watercannon pun sempat diarahkan untuk bisa meredamkan api agar api tersebut tidak menjalar ke sejumlah fasilitas umum dan juga bangunan-bangunan yang berada di lokasi di kawasan tanah Abang Jakarta Pusat ini jika Anda lihat di depan Anda ini yang Anda lihat saat ini bahwa ini adalah pagar pertama yang paling dekat dengan masa aksi dan juga di belakang saya tempat kurang lebih 50 meter ada pagar betis kedua yang juga di cover oleh sejumlah kendaraan taktis untuk bisa menghalau jika nantinya ada sergapan ataupun serbuan dari masa menuju ke badan pengawas memilu dan tepat di ujung jalan sana kami cuma melihat bahwa pagar betis kembali dilakukan oleh pihak dari BRIMOP kami belum dapatkan informasi berapa persoril yang diterjunkan di lokasi ini namun peniagaan ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Ando